Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribun Norsi menambungkan berada Kembali lagi bersama Cipta Permana Wartawan Tribun Jabar Saat ini saya sedang berada di Geraha Persib Jilang Keberangkatan Tim Maung Bandung menuju Bogor Untuk menghadapi pertandingan melawan Persi Kediri pada pekan ke-29 BRI Liga 1 Pertandingan sendiri akan berlangsung di Stadion Pakan sehari Cidenok Bupatan Bogor pada hari Rabu 8 Maret 2023 pukul 15.00 atau pukul 3 sore Ya, tampak kita lihat ya Sosana dari atas atau dari balkon Geraha Persib Sejumlah Boboto sudah melantikan keberangkatan tim Persib Untuk mendukung raihan 3 poin yang benar-benar didapat Dari laga besok Ya, saat ini kita lihat ya Vitor Ikwonevo baru saja tiba di Traversib Untuk kemudian berpindah Menuju bis Bersama rombongan tim menuju Bogor Sebelumnya kita dapat aparkan bahwa beberapa pemain Ataupun enggak maung Bandung Seperti Bikang Putra Fred Butuan Ima Dewi Rawan Termasuk Rekirahayu dan lain sebagainya Juga sudah tiba dan sudah mulai memasuki Bis kuning yang akan digunakan oleh tim Manung menuju Bogor Kita lihat ya Vitor Ikwonevo mulai masuk ke dalam bis Terima kasih telah menonton! Ini juga kita coba tanya-tanya ke beberapa Bobo tuh yang ada hadir di beberapa versi Untuk menyampaikan ke di Simo Oke, kita lihat ya Halo Kang Kan dari Simo Jaban Mau meminta tanggapan terkait pertandingan besok Antara Persib lawan Persib Kediri Gimana menurut? Kang siapa? Yang menurut Tandumah? Konek Kang Konek dan? Kang? Kang Banyu Kang, untuk pertandingan besok Persib lawan Persib Kediri Kang, boleh rapat dikit Kang? Cukup Nah, Persib lawan Persib Kediri Bagaimana prediksi ini dari para Boboto Khususnya Boboto ada di Bandung nih Besok berangkat nggak sebelumnya? Saya tanya dulu Nggak Nggak, berarti dukung dari Bandung ya Kang ya Nah, mungkin tanggapannya Bagaimana untuk pertandingan besok Lawan Persib Kediri Apa yang diharapkan dari Boboto? Harapan pasti harus menang Harus menang gitu Bulang bawa 3 poin Kenapa? Mungkin bisa dijelaskan Biar terus Kerja inampel PSM Biar apa? Walaupun nggak Menanggap juara Tapi yang terbaik aja Oh gitu ya Kang ya Intinya meskipun peluang juara itu Agak berat Tapi dengan konsistensi Poin terus Cukuplah buat Boboto gitu ya Cukup Kuas ya Kang ya Nah, sekarang kalau saya tanya terkait Biasanya ada beberapa pemain nih Yang nggak bisa tampil ya Kayak meja Terus pemain yang di timnas Dal Nando Sama David Rumagik yang cedera Bagaimana peluang pasti bisa meraih kemenangan di laga besok? Kalau saya optimis ya Optimis ya Tetap-tetap optimis ya Kang ya Jadi Jadi Insya lo percayalah sama keeper pengganusnya ya Kang ya Keeper rumah aman lah ya Ya oke Siap Presi skor berapa-berapa Kang? 21 Kang Bayu Kang Bayu 21 Pencetak gol? DDS Sama Ciro Kalau Kang Mereka? 4-0 Wih 4-0 Kenapa nih? Kok bisa optimis banget nih Kang? Harus Itu optimis kan Harus optimis ya Pencetak gol siapa aja? DDS Ciro Sama Etam Etam ya Jadi trisula maut yang dimiliki PSI bisa kita kesemua itu ya Oke siap Hatur nuhun Kang Selain itu kita coba ngobrol dengan Bobotoh Girl atau Bobotoh Cantik yang bisa dibilang Penghuni Penghuni Geraha Penghuni Geraha Siap Kembali lagi dengan Bunda Ana ya Yang jadi komentar setia Komentator Komentator setia Komentator setia Bagi perjalanan PSI Bagi pertandingan PSI besok Dan bagaimana peluang PSI bisa meraih 3 poin di laga besok Peluangnya besar ya Kita pernah menghadapi PSI ini Dan kita menang 3-0 Tapi kita juga gak boleh mengecilkan Karena ternyata PSI ini juga lagi bangkit nih Posisinya Nah cuman Kita juga jangan lupa bahwa Momen si mau bangkit setelah japon kemarin Ini juga bakal kuat banget Jadi Kita bakal menang pertandingan 3-0 lagi 3-0 optimis sekali ya Bunda Pencetak golnya siapa? Pencetak golnya Kali ini Karena memang kemarin DDS udah 2 ya Waktu itu kan brace ya Jadi sekarang Ciro Geliran Ciro ya Ciro Terus Gue main gak sih? Gue main gak? Bisa jadi main Bisa jadi main kan? Bisa jadi ya Ciro lah Ciro mah udah masih main Ciro udah gitu Etap Iya Wow Karena ini masa kebangkitan Barudak Gede bagi Gede bagi boysnya Gede bagi boys Oke Ini kan Besok juga lagi Besok juga menjadi kabar bahagia untuk Persib ya Karena dapat dihadiri oleh para Boboto Setelah 4 laga sebelumnya Kita main di Pakansari Tanpa Boboto sama sekali gitu Bagaimana menurut Teteh Dengan keadilan Boboto Dan apa himbauan Teteh Untuk para Boboto yang datang ke stadion? Himbauan saya Ini saatnya kita mendukung kembali Persib Berada di belakang Persib Karena kita semua pasti ingin berada di sana pada saat Persib sedang di atas kemarin di puncak gitu ya Tapi akan lebih berarti Akan lebih sangat berarti ketika kita berada untuk Persib sekarang pada saat mereka sudah atau baru saja menghadapi kalah Ini momen kebangkitan Dan kebangkitan ini tentunya membutuhkan kebunan dari teman-teman Boboto Artinya dukungan positif Boboto sangat dibutuhkan para pemainan ya Kita lihat kemarin ya Sampai mereka picking clap sendiri Sendiri ya Segi tukangannya mereka sama Boboto Dan mereka sangat appreciate banget untuk Boboto gitu ya Mereka menghargai sekali keberadaan Boboto Makanya ini saatnya kita berada di sana juga Oke terima kasih bunda Sama-sama Oke sehat terus ya bun Nah itulah tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan para Boboto yang ada di Geraha Persib Yang juga menantikan pertandingan keberadaan di Persib Dan kita lihat ya ada pemain yang berangkat ya yaitu Riki Kambuaya Yang akan ikut serta dalam rombongan tim Menuju Bogor Yang untuk menghadapi pertandingan besok Kelawa Persib ke diri Selain itu kita lihat juga disini ada Oh makhluk Makhluk yang sempat dikabarkan cedera Juga hadir Ikut dalam rombongan tim untuk berangkat ke Stadion Pakal Sari Tentunya ini menjadi ketampuan kekuatan bagi Maung Bandung Di tengah memburu raihan kemenangan Untuk terus menempel ketat tim PSM Makassar yang ada di puncak selasmen Selain itu kita lihat disini juga ada Isu Kesato yang juga berangkat Dan juga dokter tim, dokter Raffi Dan disini antusiasi para Boboto untuk dapat berfoto bersama-bersama makhluk Juga sangat besar Menunjukkan bahwa Kerinduan dan harapan besar para Boboto Untuk versi Bandung bisa meraih Poin penuh di Laga Besok Setelah disini Boto bersama juga dilakukan oleh para Boboto Kepada Deksi P1 Ya satu per satu tim Maung Bandung berangkat Melaiki bis Dan juga di luar itu masih ada fret butuhan yang Menanti keberangkatan bis sesaat lagi Ini Isu Kesato masih saja melayani Dan kita nantikannya siapa lagi yang datang Menaiki mobil Sini ada Deddy Kuslandar Sang kue maker kita Ya satu per satu para pemain tim versi Bandung Terus tiba dan berangkat menuju Bis yang akan diberkati Kumpangi untuk Menuju Bogor Untuk menghadapi versi Bandung Kita doangkan bagi para Boboto yang hadir Maupun Oh disini juga ada Redali ya Ini ada Redali ya Redali baru tiba Ya kita doangkan kepada Boboto yang Baik datang ke stadion maupun Mendukung hanya mendukung dari rumah Atau dari Bandung Agar tim kebanggaan kita di Bandung Bisa meraih tiga poin Dan terus menampilkan atas posisi Ringkat atas Klasmen Sekian Siaran langsung yang dapat kami bagikan Langsung dari Geraha Persif Kita pemanah melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton